Alright guys, balik lagi sama gue Mike Indofrex Dan di video kali ini Gue tuh bakal ngebahas sebuah parfum yang Parfum lokal yang sering banget juga Untuk kalian request ke gue This is Justin Powell After Dark So, gimana impresi gue tentang parfum ini Ketahanannya gimana guys Best timenya tuh apa Dan kesimpulannya tuh gimana dengan harganya Yang cuman Rp110.000 untuk kelima puluh milik So, check this out Langsung aja pertama-tama Kita tuh bakal liat dulu untuk boxnya Lo bisa liat sendiri untuk boxnya sendiri guys Ini tuh boxnya normal-normal box Parfum lokal pada umumnya Dimana untuk kombinasi warnanya tuh Dari hitam, dia tuh ke amber, coklat gitu Bagian bawah Ada judul dan juga mereknya Di bagian depan ada konsentratnya disini Dan juga ukurannya yaitu 50 milik Di samping kiri dan kanan kayak gini Di bagian belakang lo bakal dapetin ini tuh Keterangannya ada banyak banget Deskripsi notesnya tuh di atas sini Ingredients, cara pemakaian Dan peringatan dan lain-lain lo bisa liat di belakang sini gitu Dan untuk botolnya sendiri guys Ini tuh bentuknya kayak gini Nah, di bagian depan lo bakal dapetin tegas dengan judul dan juga mereknya Di bagian belakang juga gak lupa ada keterangan dari Expire date-nya gitu guys Ya, sini tuh udah resmi bepom gitu So, Justin Powell After Dark Ini tuh adalah tipikal scent yang manis dan juga seduktif Cocok banget untuk kalian gunakan saat kencan gitu Atau bisa juga kalian gunakan saat daily wear Asalkan tempat kerja kalian tuh Tempatnya tuh ber-AC atau ruangan kuliah kalian tuh ber-AC Ataupun di siang hari yang penting cuacanya tuh lagi sejuk Atau hujan, atau dingin Kalian tuh tinggal di kota yang dingin Seperti di Tomohon Atau di Malang gitu guys Ya, parfum ini tuh bisa aja kalian gunakan secara daily wear gitu But, menurut gue sih ini special occasion yang paling pas banget Untuk close encounter, ngedate Ini tuh enak banget wanginya guys Dan gimana deskripsi gue tentang wanginya Namun sebelum itu gue bakal semprot dulu di tangan gue Seperti biasa Ya, gue tuh udah coba parfum ini cukup lama ya Semingguan gitu guys Gue tuh full wear di seminggu itu di kisaran 3 kali Dan gue tuh cukup terkesan dengan wanginya Ini tuh salah satu parfum lokal dengan isi 50ml Corsetra-nya itu Ode Parfum Yang menurut gue tuh perfect banget Well blended Di kulit juga gak oily gitu guys Lo bisa lihat sendiri Yes, ini tuh gue baru semprot 5 detik yang lalu Ini tuh gak oily sama sekali guys, oke Yang wanginya sendiri guys bisa bersaing dengan beberapa parfum designer entry level Yes, walaupun untuk wanginya sendiri guys Gue tuh gak bakal mempungkiri Kalau ini tuh adalah wangi yang emang punya kemiripan Dengan sebuah parfum designer yang harganya itu cukup mahal gitu So guys, di opening di parfum ini Lo bakal dapetin 3 notes yang paling prominent Yang pertama tuh spiciness yang datang dari Storonis Yang kedua yaitu tonkebin Dan juga vanilla Ketiga notes ini saling bahu-membahu Untuk ngeluarin siapa yang paling menonjol Di antara ketiganya gitu guys Dan yang paling kuat untuk pertama Yang masuk di hidung gue Yaitu wangi dari yang namanya tonkebin Yes, ini tuh tonkebin yang emang kerasa begitu manis banget gitu Ya tentu aja ini tuh adalah parfum dengan opening yang rada sweet Dan untuk itu loh kenapa sampai gue bilang Itu kurang cocok digunakan di siang hari Ataupun daily wear untuk panas-panasan gitu guys Karena of course dia tuh bakal sedikit glowing Kalau kalian gunakan di siang hari yang terik gitu Dan manis tonkebinnya ini guys Ini tuh yang bakal blunder ketika kalian pakai parfum yang kayak gini Tipikal dia ini kayak gini di siang hari Karena wanginya justru ketika berlebihan kena keringat Atau langsung terpaper dengan sinar matahari Wanginya tuh bakal jadi gak enak gitu Tonkebinnya tuh bakal kerasa nusuk di hidung gitu guys Kerasa gosong gitu di hidung Dan ketika kalian gunakan di waktu yang tepat Misalnya di saat secuk Di malam hari gitu guys Of course itu bakal kerasa seksi dan seduktif banget man Dan itu tuh yang menjadi kekuatan utama di opening di parfum ini Ketika ditambahkan atau wangi vanilanya tuh bakal muncul Dan juga wangi star anise nya By the way Untuk star anise ini guys Atau bunga ke apa yang warna yang kayak bintang itu Bunga lawang apa Kenanga Gue lupa Pokoknya tuh star anise Dia tuh bakal jadi sebagai kisih-kisih gitu Lo bakal dapetin nuansa spiciness But tonkebin dan juga vanilla adalah pemain utama di opening di parfum ini Sebelum wangi woodiness atau kayu-kayuan Dia tuh bakal muncul di dry down nya Sehingga ini tuh parfum yang jadi super duper maskulin Dan of course untuk wangi yang kayak gini guys Di ini tuh kecium enak banget Di hidung cewek-cewek tuh mereka bakal suka men Untuk wangi yang kayak gini Ini tuh wangi dengan DNA yang mirip seperti Armani Code Dari Giorgio Armani Dimana sedikit perbedaannya yaitu Untuk yang di Armani Code sendiri untuk openingnya Selain tonke nya yang kuat Nuansa spicy yaitu star anise juga kuat banget Di Armani Code The Original Sedangkan untuk di parfum ini Star anise nya tuh agak sedikit malu-malu kucing gitu guys Yang kuat banget yaitu tonkebin nya Namun tetap dia tuh berjalan di DNA yang mirip gitu Kalau kalian udah familiar banget dengan DNA wangi dari Armani Code Tentu ketika kalian nyium parfum ini untuk openingnya Kalian tuh bakal langsung tau Langsung klik Kalau ini tuh adalah kolonengan Atau mereka tuh sengaja miripin dengan Armani Code Karena gue tuh kurang yakin Kalau ini tuh adalah wangi mereka sendiri But pada akhirnya guys Ini tuh tetaplah kecium sexy banget Super duper seductive Oke cio-cio itu bakal puji kalian Ketika kalian gunakan parfum ini Namun satu kekurangan dari parfum ini Yaitu ketahanannya men di kulit gue Karena pada dasarnya untuk parfum yang thick kayak gini Untuk DNA yang thick atau tebul kayak gini guys Biasanya tuh bertahan cukup lama di kulit gue But untuk after dark ini Setelah gue tuh coba semingguan Ya dia tuh bisa bertahan di kulit gue Di kisaran 3-5 jam Ya just it Namun sebenernya menurut gue sendiri Itu tuh bukan menjadi sebuah kekurangan Karena nilai plusnya Dia tuh gak oily gitu guys Sebenernya mudah aja sih mereka bikin dia tuh bisa bertahan lebih lama Namun konsekuensinya Dia tuh bakal oily gitu Dan kalau gue tuh bisa memilih Gue tuh lebih memilih Dia tuh gak oily Walaupun dia tuh cuma bertahan Di kisaran 3-5 jam Karena untuk memperpanjang longevity Itu tuh banyak banget akalnya gitu Berhubung ini tuh isinya cuma 50 mili Ya ini tuh compact banget Lo bisa bawa dimanapun kapanpun Lo selipin di kantong Di tas gitu guys Lo bisa respray Dengan mudah Misalnya nih 5 jam kemudian 3 jam kemudian Lo udah ngerasa gak wangi Atau bisa aja Lo merasai ngerasa wangi Namun lo pengen Lebih lagi gitu Lo tinggal ke WC aja Dan lo respray disana gitu guys Dan case close gitu Boro-boro jijai dengan Koilian suatu parfum Ya mending kayak gini Itu tuh pendapat gue Kalau pendapat kalian gimana? Tulis di kolom komen Untuk daya ngeprojeknya sendiri Itu tuh bagus banget Di 30 menitan awal Dan untuk siatnya sendiri Bagus di 15 menitan awal So guys untuk secara overall sendiri Untuk performance-nya ini Ya sesuai dengan harganya lah 110 ribu Lo bakal dapetin Performance yang kayak gini Menurut gue sih Ini udah bagus banget sebenernya Namun semuanya kembali Ke perspektif kalian sendiri Skin chemistry juga sangat Mempengaruhi Dimana review gue kali ini Tuh bisa aja berbeda Dengan kalian gitu guys Bagi kalian yang pengen motoran Alangkah baiknya tuh Sampai di tempat tujuan dulu Baru semprot parfum ini Jangan semprot dulu Baru motoran Ya sampai di tempat tujuan Wanginya tuh bablas Dan untuk umur yang pas Untuk pake parfum ini sih Terserah 17 tahun up Udah cocok banget Untuk pake parfum ini gitu guys Dan pada akhirnya Gue tuh seneng banget Dengan wanginya Wanginya tuh Mass pleasing banget Easy to wear Untuk parfum yang Aromanya tuh manis Terlebih dengan harganya Yang murah gitu guys Itu bisa jadi Parfum entry level Lokal kalian Pertama kalian Yang bisa kalian Dapetin dengan mudah Dan untuk Overallnya gue tuh Bakal kasih nilai Untuk Justin Paul After Dark ini Untuk pandangan gue Untuk sebuah parfum lokal Yang harganya tuh Di bawah 150 ribu Dengan skor 7 per 10 Silahkan tulis di kolom Komen terlebih dahulu Jika kalian punya pertanyaan Seputar After Dark Dari Justin Paul ini Atau kalian juga bisa Kemukakan pendapat kalian Jika kalian udah pernah Coba parfum ini Secara langsung Dan terima kasih Sebagai kalian yang udah Nonton video aku kali ini Oke Second channel gue guys Ya record apa adanya And keep smelling good Ciao